Halo setelur Kapinileh TV semuanya sehat selalu masih di edisi Kapinileh TV di Ghost to Bali video yang ke-40 pada video kali ini setelur semuanya akan diajak untuk melihat arsitektur dan lanskap di sekitaran Tanah Lot memang tidak detail tetapi kita akan melihat bangunan-bangunan utama dan juga penataan taman lanskapnya nah kita posisinya sudah meninggalkan pantai dan kita akan kembali meninggalkan pantai untuk kemudian melihat beberapa objek arsitektur dan juga lanskapnya ya ada beberapa pura di tempat ini yang dipakai oleh umat di dalam pacaran keagamaan mereka nah ini kemudian adalah gerbang yang juga menjadi maskot dari Tanah Lot nah kita sejenak menampaki tangga ini untuk melihat pura yang nampak di depan ya banyak pengunjung yang memanfaatkan background kapura sebagai background dari foto mereka ya bisa dilihat aktivitasnya nah saat ini kita melihat pura yang ada di tanah lot ini ini yang ada di atas bukan yang di dekat pantai nah ini lanskapnya menarik bersih rapi dengan pagar bunga asoka warna kuning wah ada ratu ular nih pahamak menggendong ular piton ya inilah tempat sembahyang tempat berdoa bagi umat di Tanah Lot ini ya tempatnya bersih sangat terhormat jadi tidak ada orang yang sembarangan menampaki lokasi ini nah dari lokasi ini kita melihat hamparan samudera yang luas namun di depan nampak taman yang asri bagi setelur semua yang belum pernah ke Bali secara khusus ke Tanah Lot ini adalah referensi yang baik kalau sudah tentu mengingatkan kembali akan situasi dan kondisi yang ada ya taman disini sungguh bersih terawat dengan baik mendukung obyek wisata yang ada di tempat ini Andai kata budaya bersih ini ada di seluruh Indonesia maka betapa indahnya Indonesia di semua tempat ya dari jalan setapak kita bisa melihat bangunan-bangunan yang kokoh berdiri bangunan untuk mereka umat beribadah nah sore ini ketika KPN TV ke sini masih PPKM level 3 jadi tidak begitu ramai tapi tetap ada pengunjung nah ini adalah kura yang langsung menghadap ke laut seterus semuanya kalau lewat sini bisa menikmati betapa menyatunya tempat ibadah mereka dengan alam ini adalah prasasti hanya satu sudut tempat orang-orang pribada dan juga menghadap laut yang luas nah dari sinilah kita bisa melihat kawasan pantai yang beberapa video sebelumnya eh dikupas di liput nah nampak dari sini oh ya setelur jangan lupa like, komen, share subscribe bagi yang belum bagi yang sudah tetap permanen ya untuk kemajuan channel KPN TV ini nah kita akan menuju satu puro terujung ini saya rasa menjadi puro yang sangat asik karena ketika mengadakan upacara di sini langsung menghadap lautan cantik sekali ya ini untuk penghormatan maka kita tidak akan masuk lebih dalam tetapi hanya melihat dari sisi luarnya tentu hanya pada hari-hari tertentu saja nah di sebelah kanan juga nampak view yang indah memang di beberapa sudut dibangun tempat-tempat upacara keagamaan nah lokasi ini memang bersih nyaman dan tentu nangeni bagi para pengunjung ini mari kita menapaki area ini untuk menuju ke ujung yang sebelah depan itu jarang memang terliput ujung sana karena ketika orang berjalan tentang tanah laut maka kebanyakan meliput pantai yang ada semacam pulau yang atasnya ada puro padahal di sini tidak kalah bersih dan menarik menarik mari kita hikmati sejenak perjalanan kita ya di sini kita bisa melihat di sebelah kiri lautan sebelah kanan taman yang bersih rapi dijamin pengunjung akan petah dijamin pengunjung akan bisa melikmati keindahan di tempat ini ya sore ini hujan jadi lokasi masih basah adem hanya ada beberapa spot duduk untuk bisa menikmati sunset di tanah lot ini yang setelur bisa melihat betapa persisnya rapinya kawasan ini bagi yang belum pernah ke Bali api.tv doakan untuk bisa sampai disini menikmati keindahan alam budaya dan juga kreatifitas masyarakat dari sangat sangat recommended ya ada beberapa nama pula disana Ya, baik setidur Kapinil TV semuanya Selamat menikmati bagian akhir liputan Kapinil TV di Tanah Lot ini Semoga bermanfaat Semoga menambah wawasan Sampai jumpa lagi di liputan-liputan perjalanan berikutnya Ya, ini pura batuk bolong Selamat memasuki pura batuk bolong Nikmati indahannya Dan sampai jumpa lagi Sehat selalu Sampai jumpa lagi di liputan-liputan berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di liputan-liputan berikutnya